Bukan fokus berkarir, rencana Amar Zoni bikin kaget, pisah rumah dengan iris bela, usai menjalani hukuman karena kasus penyalahgunaan narkoba. Untuk sementara, Amar Zoni memutuskan tinggal terpisah dengan istri dan anak-anaknya. Saat datang ke podcast Om Daddy, Amar menjabarkan tentang sederet, rencannya ke depan, namun rencana ke depan yang disampaikan Amar justru membuat Daddy shock. Pasalnya, suami iris bela ini tidak membahas karier sebagai aktor atau rencan untuk keluarga kecilnya ke depan. Tapi Amar memilih fokus untuk mengubah penampilannya terlebih dahulu. Body goals ya, harus bisa kayak Om Daddy badannya, ucap Amar, lo gak ngomongin kerjaan dulu, segala macemnya dulu, body goals dulu, why? tanya Daddy penasaran. Amar lantas mengungkapkan, jika mengubah penampilan adalah langkah awal untuk memulai semuanya, termasuk untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat padanya. Ya bagaimana caranya meyakinkan, kalau gue gak bakal pakai narkoba lagi, ya caranya dengan kita sehat, jawab Amar. Amar berharap dalam waktu tiga nempat bulan, keinginannya untuk memiliki bentuk tubuh ideal bisa terwujud. Daddy pun sangat mendukung keinginan Amar. Targetnya kapan? tanya Daddy. Tiga bulan lah, sahut Amar. Bisa tiga bulan dapet dalam artian, makannya dijaga, semua harus dijaga. Dan kalau pola berpikir lo dijaga, makan dijaga, semua, kecanduan narkoba, itu bakal hilang dengan sendirinya deh, kata Daddy menasihati. Salah satu motivasi Amar ingin mengubah bentuk tubuh adalah sang istri. Amar mengaku ingin memantaskan diri lagi untuk Irish. Terlebih kini penampilan Irish sudah berubah drastis menjadi lebih kurus. Lihat gak Irish Body Goal sekarang? Dalam waktu tujuh bulan ini, pas gue ketemu lagi kan setelah tujuh bulan gak ketemu dia, itu bener-bener bikin kaget. Transformasinya, dia jadi kurus banget kayak kembali lagi sebelum gue nikah sama dia. Masak gue ngak, terangnya. Mendenggar kesungguhan Amar, Daddy memberi dukungan penuh. Ayah dua anak itu juga mendoakan di tri-ing-pat bulan yang akan datang, Amar bisa kembali datang ke podcastnya bersama Irish. Terima kasih telah menonton!